Halo cofrens, disini kita punya soal mengenai reaksi redox dan selektrokimia. Nah kita diminta untuk menyetarakan persamaan redox berikut. Nah kita perlu melihat konsepnya terlebih dahulu, penyetaran persamaan redox dengan metode sedangkan reaksi sosona asam. Yang pertama, identifikasi substansi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yang kedua, menuliskan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi dalam bentuk sedangkan reaksi. Yang ketiga, menyetarakan atom utama selain atom O dan H. Yang keempat, menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O. Yang kelima, menyetarakan atom H dengan menambahkan H+. Yang keenam, menyetarakan jumlah muatannya. Yang ketujuh, menjumlahkan reaksi keduanya dan mengalami reaksi elektronnya. Yang ketelapan, pastikan bahwa reaksinya sudah seimbang dari koefisien dan muatannya. Nah kita juga mempunyai aturan bilox. Yang pertama, bilox unsur bebas sama dengan 0. Jumlah bilox atom dalam ion sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah bilox unsur-unsur membentuk senyawa sama dengan 0. Bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A, yaitu plus 1, plus 2A, plus 2, dan plus 3 umumnya. Tiga A umumnya plus 3. Kemudian yang kelima, bilox dari unsur F adalah min 1 di semua senyawa. Yang keenam, bilox unsur H yang berikatan dengan senyawa logam sama dengan min 1, dan apabila berikatan dengan senyawa non-logam sama dengan plus 1. Bilox oksigen, umumnya min 2, peroksida min 1, superoksida min setengah, dan fluorida plus 2. Kemudian kita melihat di sini bahwa akan terjadi perubahan bilox ni-coference pada masing-masing spesinya, reaktornya. Nah, di sini langsungnya kita pisahkan untuk P menjadi PO4, 3-. Nah, di sini kita tambahkan 4H2O, karena di kanan itu ada atom O sebesar 4, dan di kiri belum ada, maka tambah 4H2O. Kemudian di sini kita tambahkan 8H plus untuk menyetarakan jumlah atom H. Kemudian kita tarakan jumlah ionnya dengan menambahkan 5 elektron di kanan, karena di sini bisa kita lihat ada 5 elektron awalnya di sini di kanan, plus 5, maksud saya di sini ada plus 5. Nah, ion yang di kiri itu masih netral, maka kita tambahkan di sini 5 elektron di kanan supaya netral juga. Nah, langsung saja di sini untuk NO3- menjadi NO. Nah, di sini kita tambahkan 2H2O, karena di sini bisa kita lihat atom O di kiri itu 3, dan di kanan itu 1, maka kita tambahkan 2H2O. Kemudian kita setarakan dengan menambahkan 4H plus, supaya atom H-nya setara. Kemudian kita setarakan elektronnya dengan menambahkan 3 elektron di kiri. Langsung saja kita tambahkan di sini, sebelumnya kita KPK-kan, maka 15 kan, maka kita kalikan 3 di atas, dan di bawah itu 5. Maka akan menjadi 12H2O tambah 3P tambah 2OH plus, tambah 5NO3- menjadi 3PO43- tambah 24H plus, tambah 5NO tambah 10H2O. Kemudian di sini bisa kita lihat dalam suasana asamnya conference, kemudian di sini kita tambahkan 4OH- di kiri dan di kanan 4OH- supaya nanti kita dapatkan suasana basanya. Sehingga akan menjadi 4OH- tambah 2H2O tambah 3P tambah 5NO3- menjadi 3PO23- tambah 5NO tambah 4H2O untuk suasana basanya. Nah, sudah selesai ini conference, sangat mudahkan conference, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. fellah selamat menikmati